Satreskrim Polres Singkawang menggerebek lokasi peti setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Meski pengakuan tersangka baru berjalan sekitar sepekan, namun polisi memperkirakan aktivitas ini sudah berlangsung cukup lama, mengingat keluasan areal yang mengalami kerusakan akibat kegiatan pertambangan sekitar 3 hektare. Seperti yang terlihat dari PDO Amatir, para pelaku bahkan sempat tidak menyadari kehadiran polisi. Mereka tetap beraktifitas di lubang galian. Polisi kini mencari penyandang dana atau pemilik pertambangan ilegal tersebut. Barang bukti yang diamankan dari lokasi penangkapan antara lain, mesin semprot, sejumlah selang air, dan cangkul. Di mana segini kita telah melakukan penungkapan, penangkapan serta penahanan terhadap tersangka pelaku peti atau penambangan emas tanpa ujian. PKP-nya sendiri berada di Rumusari. Dan pada saat dilakukan penangkapan di PKP, kami menemukan 5 orang sedang melakukan aktivitas penambangan. Setelah kami lihat, kami tanyakan dan ternyata memang mereka sedang bekerja menggunakan alat yang biasa disebut dengan dompeng. Terhadap 5 tersangka ini, akhirnya kita lakukan pemeriksaan. Kita buka kantor tadi dahulu, kita lakukan pemeriksaan. Kita lakukan penyitaan barang bukti. Kita lakukan dua perkara dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. 5 tersangka akan dikenakan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman maksimal 5 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah.